Halo, dukung saya di Babak Eliminasi DSJ Season 2 Dengan cara pot saya di aplikasi firman online store Kasih bintang 5 pada saat live streaming di channel youtube firman Indonesia TV Setiap hari Senin yang jam 7 malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Didi Karena kali ini temanya cinta Saya akan membahas tentang percintaan kuli bangunan di proyek Yang kalau dipilmkan gak kalah seru dengan drama Korea Paling cuma beda warna kulit aja ya Nah dulu tuh di awal-awal saya jadi kuli bangunan di kampung Saya pernah punya pacar Dimana bapaknya pacar saya tuh seorang kuli juga gitu Satu proyek lagi Jadi selama setahun saya pacaran Saya lebih akrab dengan bapaknya Hobi saya lebih tau hobi bapaknya Charakter lebih kena karakter bapaknya Bahkan baju pun saya lebih sering kaplan dengan bapaknya gitu Pakai baju partai Karena kebetulan kita berdua pendukung gerindra gitu Tapi nyebelinnya ya Karena mungkin terlalu akrab Saya tuh kalau datang ke rumahnya gak pernah diperlakukan seperti layaknya calon menantu gitu Pasti kalau kesana tuh disuruh-suruh aja Dan selalu aja ada kebetulan-kebetulan gitu Kebetulan yang bocor Kebetulan WC mampet Dan gak pernah ada kebetulan yang menyenangkan gitu Ya maksudnya sekali-kali kebetulan rumah sepi Karena kuli juga pengen gitu romantis-romantisan Tapi untungnya saya gak jadi gitu nikah sama dia Karena kalau jadi nih gak kebayang nih saya terus punya anak Anak saya udah pasti darahnya darah kuli gitu Mungkin punya darah seni Walaupun punya darah seni Ya paling jadi jamet kupro yang juga di tiktok gitu Tapi jangan dulu ngebahas keluarganya deh Pesta pernikahannya aja itu udah unik gitu Karena di kampung saya tuh banyak tuh pesta pernikahan Dua keluarga kuli Jadi anak kuli nikah sama kuli yang bapaknya juga kuli gitu Itu tamu undangannya kuli semua gitu Itu penganten prianya yang memang kuli Ngeliat tamunya kuli semua Itu adrenalinnya naik Tadi gak dia mau ngelempar bunga langsung ngelempar batas gitu Dan biasanya ya di pernikahan itu kan Yang punya hajatan takut nih kalau makanannya gak cukup Dimana-mana itu Padahal tamu mereka itu kan beragam Ada dokter Ada pengusaha Sementara ini tamunya kuli semua Yang sudah terkenal seantero jagat dengan porsi kulinya Itu yang punya hajatan Udah bukan was-was lagi Tapi udah pasrah gitu Udah pasti habis Karena untuk mengundang 100 kuli Mungkin kita harus menyiapkan 200 porsi Itu belum termasuk ada diantara mereka yang mengajak temannya Yang udah pasti kuli juga gitu Dan lebih nyebelinnya lagi ya Udah memakannya banyak Terus kalau misalnya ngasih amplop di kolektifin Digabung Yang udah pasti tujuannya biar bisa ngasih sedikit Tapi gak malu gitu Biasanya satu amplop misalnya isinya 300 ribu Tapi dari 20 orang gitu Jadi jatuhnya seorang cuma 15 rempu Kayaknya pertimbangannya itu satu kali makan di warteg Saya Didi terima kasih Bagus banget Bagus banget Didi gokil Lucu banget Lucu banget Kolom komen tuh langsung ngatak sih Astaga coki ketawanya Azab pocong Molen semen Coba ke atas Kita ke atas Tuh Aduh Aduh gila bagus banget Ini banyak banget Pas saat Aduh Sop sini Makanannya adukan semen John Wick The coconut twist Gimana saya Kuliception Oke Astaga coki ketawanya Aliansi kuli Indo Didi alami sunardi Lucu semua nih komen-komennya untuk Didi Wah luar biasa Coki langsung aja Gue gak bisa bilang apa-apa Craftmanship yang luar biasa Menurut gue saking bagusnya dia mengcraft materi tersebut Itu serasa menjadi effortless Itu serasa dia tidak nulis materi Padahal menurut gue ya Gini Apa yang dia ceritakan ini kan Sebenarnya terjadi setiap hari di masyarakat kelas miskin Ya iya loh itu fakta loh Tapi kita tidak pernah membayangkan saat itu terjadi Itu menjadi point of view yang unik dan sangat lucu Dengan caranya sendiri Bagaimana pada saat orang-orang kuli ini yang terkenal dengan porsi kulinya ini berkumpur Yang menjadi masalah adalah cateringnya Yes Cateringnya itu Porsi kuli Aduh Dan anjing itu lucu banget Dan bagaimana dia menceritakan pada saat ada sebuah kuli berkumpul Dalam konteks festa Adurnalinya membangun rumah Lucu banget didi anjing lucu banget men keren men gokil Salut gue Adri Adri minggu lalu kita mention di kecoknya minggu lalu kurang penampilan dari diri Kurang 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 Wah dia sih ini terbaiknya dia ya Maksudnya dia terbaiknya dia Pengulangan diksi kulik Lo temuk luar gak kuli Bapaknya yang kuli yang anaknya kuli Aduh Itu menurut gue hebat banget sih Ya Dan tunjuk kayak Lucu banget Catering ini porsinya porsi kuli Ya kita semua tau gitu Malah kurusi tajing kuli ini makannya banyak Kuli gitu Dan ini adalah Dan ini adalah komen terbaik malam hari ini di live streaming Mesugaki Kuli memang jago crafting cok Double meaning Betul Krafting Kalau crafting dalam membuat jendela ya emang Memang bong Gila Apa yang membuat didi hari ini begitu lepas penampilannya Gua rasa gini Tidak ada yang mendebat bahwa didi cerdas Gak ada Betul Tidak ada yang mendebat bahwa lo Gini Kita semua tau lo cerdas Tapi kadang didi itu juga suka kurang Saat dia lebih ingin menonjolkan kecerdasannya di atas kelucuan Ini didi jadi didi aja Dan menurut gue dengan lo jadi Lo dengan membahas kekulian Lo cerdas banget Gokil Gokil keren banget Dari Adri Apa yang membeda itu minggu lalu dia Ya itu Dia lebih mengamini dirinya dia aja gitu Menurut gue Gak tau ya Gua rasa kemarin mungkin Insekuritasnya dia kali berbicara Gua pengen dikenal lebih dari kuli Jadi gua pengen keliatan pinter Tapi padahal mah dia udah pinter Maksudnya Aduh men Itu Ini yang bagus dari materi didi ya Itu materinya dia Kalau kita jadiin sitkom itu kebayang Kebayang panggungnya Kuli-kuli dateng semua gitu Barisan gitu Udah jadi komedi sendiri Itu saking bagusnya materinya dia Oke coba tolong ini ditahan gambarnya teman-teman Ini ada easter egg menarik Lo sadar gak itu sekop semen yang ada di dada Sekop semen Sebenernya disensor Dan menurut gue bagaimana Dia sempet pacaran dengan cewek Yang bapaknya kuli Dan ternyata bonding sama bokapnya Lebih dekat daripada sama PDKT Wah berilihan Bagus Gua salut Malam ini Didi lucu banget Ya I I I I I I sub indo by broth3rmax